Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di acara BOD malam obrolan horor dan tentunya mendatangkan tamu-tamu yang punya misteri yang punya pengalaman kecegian selamat malam ayu selamat malam sehat ya tentunya ayu punya pengalaman pengalaman tidur ya boleh diceritakan silahkan langsung ya jadi waktu itu tuh aku tuh pas mau masuk SMP ya di rumah itu ada aku mama sama nenek nah kebetulan pas waktu itu tuh aku tidur masih sama mama jadi disuruh tidur sendiri belajar biar mandiri nah oke aku ngeberaniin diri pas SMP itu buat tidur sendiri di kamar depan nah terus kan pas udah berani tidur sendiri kan pas malam pertama banget aku tidur sendirian si pintu kamarnya kan aku belum berani tutup ya tiba-tiba kebangun kebetulan depan kamar itu pas di ruang tamu ada ada jam dinding aku lihat jam itu pukul 3 pagi pas lihat jam pukul 3 pagi mencoba untuk tidur lagi tapi susah banget jadi bolak-balik bolak-balik mencoba untuk tidur tapi susah nah kan pintunya udah kebuka ya tiba-tiba ada yang lewat kayak gini oh ngelewati pintu iya di depan kamar aku di luar tapi di luar kamar tapi pasnya di luar kamar tapi ngeliat gini itu rambutnya panjang jelas banget segini terus aku waktu itu gak langsung panik ya soalnya aku mikirnya itu mama soalnya mamaku juga rambut nyaut segini kayak gitu nah terus aku deh coba panggil kayak ma tapi takut kayak gitu tapi gak ada gak ada nyaut ya mamaku terus aku panggil lagi ma kayak gitu gak ada jawaban juga terus ketiga kalinya aku coba panggil lagi ma terus mamaku ngejawab hmm katanya gitu mama dimana itu aku udah mulai paniknya terus itu mama dimana kataku-kataku di kamar wah aku langsung lari dong langsung lari langsung ke kamar mama itu kejadiannya waktu apa di mana di rumah di rumah di pangandaran betul aku orang pangandaran orang pangandaran yang dirasakan pada saat itu terlihat oleh itu kan pagi ya itu kan pagi iya jam 3.43 jam 3.43 jam 3.43 yang apa ngerasain dulu kayak berin atau apa gak ada sih gak ada jadi itu kebangun gitu atau kebangun terus pak mau coba tidur lagi itu susah jadi bolak-balik bolak-balik di kasun terus pak lagi ini bangun mau tidur lewat tapi gak ada suara gak ada lempeng aja begitu lewat lewatkan dulu oke ada lagi cerita yang di dalam cuma itu aja itu aja nah apa waktu itu emang di lokasi tempat rumahnya Ayu sering kejadian atau gimana atau ke Ayu aja atau ada secara lain emang 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 sering sih di rumahku di rumah di rumah sering sering di rumah jadi jadi kejadian itu terjadinya di pengandaran ya pengandaran ya di pengandaran apakah itu juga terjadi ke keluarga Ayu ya ke kakakku pernah juga itu gimana cerita waktu pas kakakku masih tinggal serumah ya sebelum sebelum menikah itu kan yang di kamar depan kakakku dulu kalau kakakku liatnya di kaca di kaca di kaca kan ada lemari terus ada kaca gede gitu pas kebangun liat kaca ada perempuannya rambutnya doang kayak gini terus kakakku terus langsung terlihat yaudah itu malam atau malam juga sama tau sekitarannya bapak atau gak tau gak tau sih kan cuma denger aja aku masih kakaknya kakak juga kakak ini kakaknya ada diciptai juga ada sosok kerempuan yang menatakan di belakang kaca itu di luar ke keluarga yang lain sama juga ada sih pas keluar dari rumah ini mama belum pernah ada kejadian lain lagi terus di waktu ada sih ada waktu pas kakakku pulang ke pangandaran kan punya anak kecil nah kita tidur aku tidur sama mama waktu itu soalnya kamar depan dipakai kakakku sama anaknya tapi tiba-tiba kakakku pas setengah malam ngebangunin mama katanya temenin kenapa ada suara suara apa udah aku sama mama ke kamar depan tidur bareng bertiga dan ternyata ada suara kayak orang kayak lagi main bola aja di depan rumah sama ada suara kayak lagi jalan jadi perempuan itu yang terdengar waktu itu dan suaranya gak suara suara-suara lagi main gitu kalau misalkan kita menyimpulkan dari cerita mungkin menurut saya pribadi ya kalau misalkan pribadi fenomena alam itu kan banyak banyak sekali misterinya banyak sekali misterinya ada hal-hal yang misalnya logik dan hal-hal yang apa yang kan logik seperti itu ya dan yang disebut misteri itu berbeda dengan misteri misteri itu berbeda dengan misteri kalau misalkan kita berbicara misteri berarti hal yang tidak bisa dipecahkan misteri itu adalah hal yang tidak bisa dipecahkan tidak ada endingnya kalau misteri itu berarti sesuatu hal yang memang berhubungan dengan hal yang ya tunggu ibadah dan ini tidak semua orang bisa merasakannya makanya disini di 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 molor ini itu bukan untuk untuk orang untuk orang memancing orang untuk percaya atau tidak apalagi berhubungan dengan keyakinan itu kan beda-beda ya beda-beda ya mereka percaya dan tidak karena tidak mengalami seperti yang di alami oleh akhir kalau menurut saya pribadi itu adalah sesuatu yang unik karena peristiwa ini tidak semua orang bisa mengalami percaya seperti itu dan kalau misalkan kita balik lagi ke rumah di pangandaran itu rumah orang tua berarti ya rumah orang tua ya rumah orang tua itu apakah memang rumah itu dulunya bekas apa gitu makam keramat atau apa kurang tahu ya kalau itu sih enggak tahu atau memang ya orang bilang itu ada haruhun yang memang sudah iya sih katanya kayak gitu sih kalau kata nenek kata nenek sudah ada di situ memang sudah ada lama di situ jadi biarin aja deh yang penting tidak ganggu mungkin seperti itu kejadian-kejadian kecidornya dari Ayu kita akan berhentikan lagi tamu-tamu tentunya yang punya pengalaman kecidornya terima kasih Ayu untuk kehadirannya di sini terima kasih sama-sama dan sehat selalu dan hal ini bukan untuk merubah kita lebih takut atau khawatir tapi di situ menambah keyakinan bahwa yang good itu ada benar ya setuju ya bahwa ini bukan untuk perubah keyakinan seorang atau wanita apa-apa ini untuk membuktikan bahwa yang good itu ada jadi kita emang hidup berdampingan ya ya seperti itu makanya sekali lagi buat Ayu selamat malam ya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam lagi di luar sana nanti ketemu lagi dengan malur berikutnya tentunya dengan kejadian kejadian malur berikutnya kejadian selamat malam 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 terus dari tadi ini kan kita minum dulu kopi oh iya kopinya di Tampi akan dosok oh iya rasa kopinya hmm ini dari mulkopai wow enak banget sih mulkopai ini memang spesialis untuk buat barista gitu kan bikin-bikin kopi namanya kedai ini buat Ayu kalau ngajak temen-temen buat nongkrong juga ya guys nih kalian kalau mau nongkrong di Mukhopa ya ini di Jalan Cikado tahun 20 tentunya di Bandung ya, di luar angkasa bukan gitu ini ada cukup lada juga, ini namanya Mocha Mochi ini manis banget, manisnya pas ini ya lumet banget lokangnya, aku tuh lihat dalamnya ini Rp6.000an sangat worth it sih, untuk segede gini dan rasanya juga mantuk iya dong, tau kalau belinya gimana? dimana? dimana? di GASMIN GASIBU MINI, yang WAKATA NO.290 jadi buat temen-temen yang cari Mocha Mochi, ini beda spesial rasanya juga beda-beda, macam-macam banyak macam rasanya ya Kang dan pasti disupai banyak, warna anak kecil pasti buat kalian yang mau beli ini bisa langsung ya tuh di GASMIN tuh, GASIBU MINI jangan keluar kata NO.290 mantapan Yes ya Wih, liat lanjut dulu lanjut lagi ya GASIBU MINI GASIBU MINI GASIBU MINI GASIBU MINI GASIBU MINI